Terima kasih. 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 Yaudah lah, kebibraan yang dia miliki Flicker segalanya sudah digunakan Tapi di atas juga ada Drian Yang dipotong pergerakannya Gak bisa untuk membackup malahan Dia yang harus tumbang di area bottom lane Sedangkan Rinasmi di area top lane 2 Versus 1 dia masih kuat dengan adanya Inferno Ini membuat Onyx Esports ketinggalan momentum Berdemonstar Ketika ada pergerakan dua hero dari Onyx Esports Ke area top lane tapi mereka gak bisa ngedapetin apapun Turret pun tak bisa, pick off pun gak bisa Gak ada trade yang terjadi Untung banyak cuan-cuan Untung banget ini Papa cuan, mama cuan, cuan bos lah pokoknya untuk tim Inferno Xero Wolf Sedangkan itu Drian bakal mencoba untuk mendapatkan satu buah abis alro Mengenai ke arah sebuah kupa Bakal coba dipaksa ternyata disini Sans lebih dulu berhasil mendapatkan red buffnya Gak mau terlalu terburu-buru Sedangkan di arah mid lane DJ Khalid Udah berhasil ada team fight Kalian terjata gak di pop up Gak ada follow up lebih lanjut Karena Rasinya masih punya ejector Iya perspire ball juga terus-menerus Z pop up all against Xero Wolf Ngehara semua pemain dari Onyx eSports Tapi bergerak karena top lane masih menunggu timnya Tapi tempat all speed muncul deh Masih bisa untuk menghindari Cyclone Sweep digunakan tak bisa Lethal counter pun tak bisa Gak ada minion Gak ada lifesteal yang bisa dia dapatkan Cukup lama tapi lihat agro damage yang cukup bagus Dari seorang Rinasmi berhasil mendapatkan Satu poin di arah top lane Dan ini lihat anti-match masih mau nge-cutting minion Anti-match memang salah satu offlaner yang cukup baik Tapi coba ada ejector Yang bisa ronggakan Astorofredo Mungkin coba dibalikan keadaan Tapi turun di arah top lane berhasil diamatkan oleh tim Dari Gameflakes Iron Wolf Iya sangat berbeda tentunya Onyx eSports baru mendapatkan satu di arah top lane Tapi di arah tengah Ada persampuan Dria diselamatkan dengan ejector yang dimiliki oleh Rasi Tapi anti-match menambahnya sekali damage dengan plateau di arah belakang Yang gak akan bisa kabur Dan satu pemain dari Onyx eSports Ditukarkan untuk mengelamankan satu player yang lain Tapi Sash pasti berhasil berlambat Blubabnya kali ini Permainan yang luar biasa Ciamik dari seorang Sash Dan pokoknya coba dibasarkan di arah mid lane Sepertinya oleh para pemain dari tim Gameflakes Iron Wolf Pokoknya coba dibasarkan Ada timnya di sana Maskara belakang Sash ditubahkan Dan lihat Dua player di arah mid lane hilang Ini bencana untuk tim Onyx eSports Di arah only game Oh my god Bede mau star Oh 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 Bencana-bencana Bencana yang sangat besar Karena tiga tuh red Di tier pertama Sudah hilang semuanya dari Onyx eSports Dan gak cuma itu Kita bisa ngeliat dari point killnya Gameflakes Iron Wolf Mereka ngelit game ini dengan 5 point kill yang lebih Mengakibatkan Network dari Gameflakes Iron Wolf Unggul daripada Onyx eSports 3000 network berarti ada sekitar 2 item Yang lebih unggul daripada Onyx eSports Dari segi level pun Sangat membantu Apalagi Turtle juga 3 kali diaman kawai Gameflakes Iron Wolf Begitu menopang network dari teman-teman Gameflakes Iron Wolf Yes masalahnya WD Mustad Dari seorang Sans baru dapetin Blue Buffet Ini langsung ditumbangkan Maka coba dibalikan Kadai burst fireball Rinasmi terakhir guys depan Langsung ada better match Di kanan belakang Lihat Bakal ada 1 2 point Dan senjata Fredo Masih ada di panggil kupanya Di masa kanan belakang Rinasmi dilebar Dan point kill Didapet oleh seorang Link Rinasmi harus mundur Dan tumbang ternyata disana Dan Mars Dengan adanya Deviant Mencoba dapat 1 point lagi tambah Dan Pega kill Didapet oleh super Awat Di arah top lane Sayang sekali harus terkena Episode arrow yang dikeluarkan oleh Drian Awata bisa kabur Untuk bergabung Sama teman-teman Kali ini pertukannya 2 Untuk 2 2 off laner Untuk 2 off laner Dan juga 1 support Oke Only Geesports mendadak Mereka juga menjadi galak Timing yang sangat tepat Ketika berperang Di area top lane Dan Ini Kali pertama cewek juga muncul Di MBL season 6 Ini adalah fakta coolnya Yes benar banget Ternyata bergantian pemain pertama kali Tapi dengan dari tepat Awlid muncul ke area Sansas masjidnya pertahan Malah timing yang sangat buruk Dari seorang Mars Ngedive sendirian Gak ada backup sama sekali Perhitungan yang kurang tepat Ini dia Ini bisa menjadi momentum Dari tim Onyx Untuk melakukan snowballing Kenapa? Untuk beberapa menit ke depan Mereka harus Mendefense Satu buah blue buff Dari tim Genfix Arrow Karena kalau enggak Mereka bakal infansi Habis-habisan Lihat Mars langsung dicolong Tadi dapetin poin yang cukup penting Untuk tim Onyx Disini Rasim menjauh Mendapatkan satu buah Watt Bagaimana di pasaran Gak ada bisa menelamatkannya Masih ada quicksend Arunca dari seorang Watt Disini masih ngedep Tapi Sansay udah mulai datang Bang coba di agro Betapa sih kecernya miss Dan ternyata Masih ada satu buah Toro Rosimberhasil menyambahkan Satu buah poin tambahan Untuk tim Onyx Esports Iya pendadak permainan Dilit oleh Onyx Esports Dengan adanya pertukaran Banyak banget pick off-pick off Yang didapatkan oleh Onyx Esports Lalu mereka enggak lupa Untuk objektifnya Maju ke depan rahasi Dengan injektor Dan mendapatkan Fredo Tapi Fredo terlalu kuat kali ini Pelan kau sudah dikombin Iya Tansya Bakal ke arah belakang Tapi ternyata masih ada tempat-tempat Ke arah belakang Gak ada blue buff Link tanpa blue buff Bagaikan aku tanpa kamu Tidak bisa hidup sepertinya OG tanpa dirinya Dan ini parah sih Tiba-tiba Onyx Esports Dengan adanya Satu war Mungkin yang gak bisa dimana Gantt Perlahan tapi pasti Mulai membalikkan keadaan Iya semenjak tadi Dari Marse di pick off Solo pick off tadi Yang berangkat rame itu Dia benar-benar kayak Udah melakukan sebuah Apa ya Blunder dari tim Genflix Yang membuat Onyx bisa bernafas lega Lihat Bakal coba dipasah Bakal ada team fight kali ini Sam sudah siap Cewek berada di guys depan Rashi pun bakal coba dipasah Dan tribusnya dari seorang Marse Rashi dapat 1 poin tambah Tapi masih ada Deviant Sparta juga Pinspice Mencabu mendapatkan Andi Pins Andi Pins Bakal coba dipasah Rashi karab laka Satu poin tambah untuk tim Onyx 4 detik terakhir Untuk Anti-Made juga bisa bergabung Tapi Lord Gak akan bisa menunggu Dari Genflix Zero Mereka akan mau Mengamankan Lord yang pertama Dan sudah berhasil diamankan Malah saat kalian ini Berada posisi yang sangat buruk Seorang diri Masih bisa kabur dengan Adanya Thorn Rose Mundur ke belakang Mereka harus set up Mereka harus siap Untuk mendefense Ketika Genflix Zero Masuk dengan adanya Lord Lihat Freddo terkena Satu poin habis Sarovang coba dipasah Masih ada Wadisana berhasil Mengganggu dengan adanya Tornado Desert Dari para pemain dari tim Onyx Esports Dan lihat Budemonstar Ini benar-benar Luar biasa Genflix Arrow Wolf Walaupun tadi Onyx Sebenarnya udah bagus banget Mereka mempertahankan Posisi mereka Cukup stabil 50-50 Tapi ternyata di team fight Yang sebelumnya di arah jungle Mereka kalah team fight Dan item yang kita lihat Udah linknya menuju ke arah Hmm Breath of Despair Oke Uh Last Breath of Despair Sedangkan dari Sun Juga menuju ke arah Breath of Despair Dan dari segi network Mereka tidak tertinggal jauh Sun Padahal yang sudah terpik off dua kali Dia masih bisa Dapetin Farmingan yang luar biasa Dan lihat Di arah top lane Bapak lo terhormat udah mulai mencoba Untuk menuju ke arah turret Tier nomor dua Sun Juga harus mundur Gak boleh terlalu offside Tergigit oleh seorang Kupa Ini bakal menjadi bahaya Bakal tetap seorang Sun Dan lihat Bakal coba digigit Masih dipanggil lagi Kupanya Dan anti-mage Bakal ada di belakang Rinasmi ini dilepaskan oleh seorang Rasi Gada follow up damage Gada yang berani untuk follow up Seorang Rinasmi Terlalu tanky Dan Rinasmi lebih memilih Untuk mundur kali ini Boleh mau ustad Iyap Onyx Esports mereka kehilangan Turet alternya Dua sekaligus Di atas Di area tengah Tapi keduanya Gak mau melakukan peperangan Terlebih dahulu Fokus untuk mendefense dengan baik Gak mau melakukan blunder lagi Dan conflict Mereka akan langsung bergerak Ke area bottom lane Ngebersihin semua objektif Yang dimiliki oleh Onyx Esports Tapi Rasi Mencari timing yang tepat Ejector hanya kepada Kupa Awu Gak bisa lagi Dan ada Ipsal Arrow yang terus-terusan Dibuka Onyx Esports Mereka bukan dalam posisi yang baik Kalau mau mendefense pula Apalagi dengan Drian Yang menunggukan Selena Oke Tapi disini lihat Sansnya bakal Tepersama dengan Rasi Dapatkan satu buah blue pop Lihat disana Bakal coba dihajar Marsnya seorang diri Aduh Kameranya tidak kesana Tapi soke No problem Kita bakal coba menuju ke arah Di mid lane Bakal ada Sans yang berhasil Dapatkan satu buah blue pop Dari seorang link Ternyata disana Budemosa Rasi ke arah belakang Bakal coba dipasar defense Abiskan Arrow Tapi Retribution Menyelamatkan Mars Dari blue popnya yang hilang Dan ati Ben Lihat di arah belakang Fight tapi segitu Tengah belakang Dan Sanka kuat Mendapatkan satu poin tambahan Double kill Looking for triple kill This is it Oh my god Shutdown Dan ini bencana Untuk tim Onyx Esports Mereka Sudah kehilangan Banyak poin Tapi Onyx Esports Masih kuat Masih mampu Memberikan damage Di arah mid jungle Tadi Budi Mongstar Iya Momennya yang sangat tepat Untuk berperang Bagi Onyx Esports Tapi sayangnya Gen Vistaro Mereka siap Buat ngelakuin Backup cepat banget Walaupun Mars tadi Jauh banget kan Dari peperangan Dia berada di area bawah Surprase Ya udah Rangsung masuk ke sini Mereka berperang Di area yang sangat sempit Semua damage Dari tim Gen Vistaro Walaupun masuk Dan Sans sebelum Dia tumbang Dia ngedapetin Triple kill Dan tadi Itu Sans sudah dapat Blue buff dari mana Dari linknya Dari linknya Linknya gak cover Dan ada satu abisal row Di sana Makanya si Siapa namanya Sans sama Rasi Mereka tahu Oke bisa kita ambil Di blue buffnya Karena ada satu abisal row Yang ngebuka vision Dan ngebuat Onyx Esports tahu Keberadaan dari seorang Mars Yang seorang diri Tanpa ada pasangan Di sana Tapi ini ya Dari teman-teman Keduanya Gak akan ada yang Mau ke pick off Di menit-menit Seperti ini Momen-momen Momen krusial Karena Lord akan hadir 20 detik lagi Semuanya gak akan Mau kasih Lord Lord yang kedua Udah ter-enhance pula Akan sangat berpengaruh Buat nge-push Ke area manapun Siapapun yang ngedapetin Nah dari Onyx Udah mulai melakukan split push Dari anti meja Yang nge-clearing minion Di area bottom lane Terus-terusan cari stack juga Dia tahan lumayan banyak Seperti dia Masalahnya Para belakang Ini bukan hanya Dapetin Lord yang ter-wipe Walaupun dia dapetin Lord Tapi dia ter-wipe Itu bakal menjadi kerugian banget sih Untuk kedua belah tim Siapapun yang mendapatkannya Tapi dari seorang Mars Dia memilih untuk mendapatkan Split push terlebih dahulu Karena mobilitasnya cukup tinggi Dari seorang lane Dengan pitch voice-nya Tapi kita bakal melihat Onyx bakal coba fokus juga Dapetin blue buff terlebih dahulu Untuk team fight seperti ini Dan mereka sabar menanti Mereka tahu ada split push Tapi para pemain dari team Onyx Mereka udah lihat juga siapa Mars-nya udah kelihatan tuh Ada posisi merah Budin Nah udah terlihat Mars-nya gak coba Untuk mendapatkan split push Satu abis-abis Arroba sebenarnya seorang Fredo Gak ada follow up Anti match udah keluar disana Dan Kupanya harus dipanggil mundur Sakaratul mahat dari Kupanya Polpa Popolin Kupa Iya semuanya cuma tarik ulur Tarik ulur aja Gak akan ada yang mau commit Kayak Tegsaro sedang memainkan Atau memberikan distraksi Kepada Onyx Esports Di battle plane Atau satu yang siap Untuk ngelakuin defense di area battle plane Kalau enggak Kemungkinan besar Mars bisa Ngelakuin push di area battle plane Ngedapetin individual Ataupun Kalau ini kalian ada perang Mars bisa dengan cepat Untuk follow up Dimanapun War itu berada Kita tahu mobilitas dari Mars Sangat cepat dengan adanya Link Bukan hanya itu aja Kita bakal lihat lagi Kali ini udah setengah darah Dari Bapak Lord terhormat Habis Arroh kena Bapak Lord Bakal coba dibantu Ditahan sama di Nasmi Ditarik ulur Ternyata di reset Lihat di arah mid Bakal coba dipasang Mendapatkan ini Bitter Para pemain dari tim Onyx Udah mulai mundur Perlansir gitu-maiin sedikit Dan man Berhasil dapetin satu ini Bitter Bakal lo catakan pit points ya Ini bakal menjadi momen Untuk tim gameplay Mereka mau coba untuk baksa Ke arah Lord Dan informasi telah diberikan Udah ada rahasi Berada guys depan Burst Fireball digigit Dan this is it Gameflix Arrow Berhasil mendapatkan Satu buah Lord Ditambah dengan Inhibitor Permainan yang luar biasa Pintar dari Gameflix Arrow Ini adalah momen Temu untuk Gameflix Arrow Yang gak boleh mereka sia-siakan Kalau ingin memenangkan game ini Onyx Esports mereka begitu kewalahan Untuk mendefense Untuk menjaga Lord Semuanya gak ada yang secepat Mars dalam rotasi Gak ada yang bisa mengimbangi Mars Semuanya jadi bingung Ketika mereka mau nge-defense tengahnya Lordnya gak ada yang ngejaga Kalau dibagi jadi dua tim Tentu mereka akan kalah dalam peperangan Jadi galau banget dari Onyx Esports Hanya karena Mars yang ngelakuin split pun Terus Terus Yes bukan hanya itu aja Kita bakal coba lihat Ini bakal masuk ke arah base Dari para pemain dari tim Onyx Digeserkan kembali Mars udah punya pengalih Vikror Bakal coba fokus ke arah push lane Sedangkan Watt Di arah bottom lane Bakal coba tuh dapetin Satu buah Turet juga Tapi Rasik Berada di dalam rumput Mars melihatnya Bakal coba dipaksa Bakal coba dihindari Dan berhasil lindari oleh seseorang Mars Pemain luar biasa Dipaksa ceweknya Mudah-mudahan dua turut didapatkan Dan Liatrian harus mundur Klee terkendal seperempat darah Dalam si Anasas sekarang belakang Fredo masih punya aplikir Dan para pemain dari tim Onyx Esports mereka Mundur Liatri Tentu mereka mau mempunyai dapat Tapi Ibu Demo Ustaz Ini gak bakal bisa ditembus harusnya Ini gak bisa ditembus Karena mereka kehilangan seorang Fredo Iyap tapi atus mereka Pada pasaran tiga ini Bisa sekaligus Onyx Esports Akan kewalahan tentunya Tapi di arah bawah Pertama yang segini Gak kena Mars Masih bisa menghindarinya Kabur Dan masih bisa survive Di sisi lain ada Watt juga yang dikejar-kejar oleh Onyx Esports Gak ada yang bisa nge-catch Gak ada lockdown Dari Onyx Esports Yang pasti Kecuali ejector milik Rasik Bener banget Tapi Rasik disana Bakal coba untuk melakukan push Kenapa? Karena ini bakal menjadi Sedikit nafas Untuk tim Onyx Mereka kehilangan Turet Tapi mereka Masih bisa stick lima Sedangkan dari Gameflicks Air Rawolf Mereka kehilangan Dua player yang cukup penting Tapi masalahnya Untuk dari Wave Minionnya Ini harus dijaga Bener-bener sama Onyx Esports Karena dari Gameflicks Mereka udah jadi Super Minion Otomatis memenangkan Allen gak susah Dan ada ejector lagi Dan lagi dari Rasik Yang mencuka sebuah Pick Off Lanjut lagi Mars mulai Untuk masuk area belakang Rasiknya dipani Satu untuk satu Yes, Pak Coba dipasar Di sini ada team 5 Di dalam belakang sana Success terapil Dan disis Masih ada semua pancar Mereka coba dikejarlah Serang Mars Dengan adanya Tapi tidak bisa dilepaskan Begitu saja Mereka kehilangan Mereka kehilangan Rian Di sini Rian Mereka coba diamankan Dan ini bencana Mereka tersisa Dua player saja Dari tim Onyx Ini harusnya bisa menjadi Push untuk tim Gantleks Aroma Buda Monster Onyx Esports Onyx Esports terpanis Ditumbangkan dengan saat muda Dengan adanya Ini blunder Ini blunder Mars yang gak punya Peace Dan shut down Didapatkan oleh seorang Ultimate Ini dia harusnya Sudah dapetin satu Dia gak maksa Untuk dapetin Rasi Dia kehilangan blue buffet Baru saja diamankan Langsung ada Demon Hunter Sword Diamankan oleh seorang Mars Ini menjadi sedikit kerugian Sedikit demi sedikit Kesalahan satu sama lain Mereka gak ada yang Bisa dibilang Kurang menjaga Posisi mereka Mereka sudah menang Tapi mereka melakukan blunder Langsung balik lagi Kalau seperti ini Walaupun dari turretnya Dari tim Onyx Esports Sudah kehilangan Semua udah ompeng Tapi persentase Dari comeback itu Masih ada Buda Monster Ingat Kalau misalnya Marsnya Terpick off lagi Dia udah gak punya immortality Dia bakal cepat di pick off Kalau Marsnya di pick off Gak ada yang ke arah belakang Sunsetnya bebas banget Dan Onyx Esports Bisa dapetin poin ini Iya sebagai playmaker Dari game Riksa Robof Mars gak boleh Si Salam Melakukan pergerakan lagi Apalagi sekarang Dua detik terakhir Ini Lord Akan sangat-sangat mahal Untuk kedua tim Oke Semuanya akan mencoba Mendapatkannya Dan Riksa Robof Bukan berada di posisi Yang nyaman pula Kali ini Wave Minion Udah mengarah ke arah Inhibitor milik Gen Flix Yes Rahasi juga udah dapetin Red buff dari seorang Mars Lihat Mars gak punya red buff Untuk kali ini Bloody Wing sudah diamankan Oleh seorang anti-match Ini bakal Bahaya banget Damagenya bakal sakit banget Anti-match Lihat Sepatunya juga udah diganti Cewek langsung bikin Jus jeruk Kali ini Fredo berada dikasih depan Buka coba dipikok Ada satu buah Menteri-match Dan juga torusan Fredo bakal mendapatkan Satu buah Riksa Robof Dari seorang super awal Memberikan bermain luar biasa Mars bakal fokus Menuju ke arah Blue Buff Terlebih dahulu Buka coba dipasarkan Lihat Watt yang masih di depan Masih ada quicksend Dapat satu buah poin tambahan Dan Cewek berhasil Ditumbahkan oleh Mars Rahasi Menuju yang kedua kali Ditempat Double kill Looking for triple kill Tanpa adanya Blue Buff Dari seorang Mars Iya Satu-satu harus kembali Karena belakang Anti miss Dia pun gak bisa untuk menang Semua damage dari Canflict Zero Flowing blood Tapi jadi panggil lagi Sudah terlalu terlambat Untuk kabur dari peperangan Onyx Esports Empat player Harus subang Dan sekarang Canflict Zero Munya kesempatan Untuk mengamankan Tapi hati-hati Disitu ada chance yang bersembunyi Gak dibuka Bushnya Tapi Rinasmi sudah sadar Ada seseorang Yang belum muncul Di map mereka Yes bener banget Tapi Rinasmi pintar Biasanya orang Kalau ngecek boost Di arah top Atau di arah bottom Tapi kali ini Masih bisa diindari Dengan pitch voice Dan seorang Mars Permainan luar biasa Menuju ke arah Bapak Lord terhormat Fokus mereka objektif Gak aman terlalu terburu-buru Dan Lord Has been slain Lord diamankan oleh Tim Gameflix Arrow Wolf Dan Clay Berada di garis depan Tapi Clay juga Gak boleh terlalu terburu-buru Diambil sama Rasi Tim fight Abis ini Bakal rugi untuk Gameflix Dan Lordnya Bakal sia-sia Ingat Perjuangan Untuk PDKT Pendekatan terhadap Bapak Lord Bakal sia-sia Kalau ketikung ya Yes bener banget Kalau ketikung Dan Gameflix Arrow Bahkan menuju Ke area base milik Onyx Esports Semuanya sudah Udah hidup lagi Udah bersiap lagi Siap untuk Mendefense base mereka Tapi kalau sampai Lord masuk terlalu jauh Hentakan dari Lord Itu akan menghabisi Base milik Onyx Gak boleh sampai Masuk ke arah base mereka Majuk ke arah depan Untuk penahan Dari anti-mece Tapi itu menghabis Ada base arah Terus Saran Dan Tepes Coles Karya belakang Semuanya dikeluarkan Tapi Lethal Counter Gak bisa untuk Mendebang siapapun Dari Gameflix Arrow Malah lihat Rina minyak Fokus karya base Milik tim Onyx Esports Gameflix Arrow Memenangkan game yang pertama Onyx Esports Diambil poinnya Di game kali Dan Gameflix Arrow Mengauh dengan luar biasa Au Au Dapatin Satu buah poin Untuk kali ini Gameflix Arrow Permainan yang luar biasa Satu poin diamankan Fredo dengan adanya Gupah Lihat langsung ada support Dari kartunya Dengan adanya Eh Naikin kali Selananya Terima kasih teluk Terima kasih teluk Terima kasih teluk